kita jumpa kembali hari ini saya akan coba membawakan tutorial setting akses point ap router dengan tp-link 7210 ini dia tp-wa7210n kita akan setting menggunakan HP sebagai akses point ya langsung aja disini sudah ada POE kabelan setelah itu adaptornya yang 12V langsung aja kita instalasi oke disini kita masukkan sudah ada sini ada tombol resetnya antena ini ada POE nya kita masukkan sini kita masukkan setelah itu kita instalasi adaptornya adaptor kita instalasi disini nah seperti ini yang lagi satu ini ke kalian untuk internet karena ini akan jadi akses point router apa apa api router kita akan colokkan ke listrik dulu nah disini ini adalah semua setelah itu kita akan reset disini ada roba kita akan tusuk disini untuk resetnya kita akan tusuk ya kita akan tusuk disini disini kita akan reset nah kita akan tekan 10 detik ya sudah merahnya lah semua selesai di reset ini dia sudah selesai di reset oke kita akan setting kita langsung ke HP dulu untuk disetting sekarang sekarang saatnya kita setting HP routernya nah disini kita ke wifi setelah ini dia tp link kita klik kita disini set dulu IP nya kita buat ini kita set setelah dulu buat biar bisa masuk kita masukkan IP nya dulu IP address nya kita masukkan 192.168.0.11 di bawahnya gateway nya kita ubah ke ganti bawahnya ini ke 254 sudah port nya sudah sudah satu kita centang sudah sudah terhubung kalau sudah terhubung kita akan masuk sekarang ke ini ke disini disini kita ketik ke browsernya kita ketik 192.168.0.254 setelah itu kita dekatkan enter nah setelah itu disini usernya kita tulis admin admin kita buat juga admin itu kita login nah sudah login seperti ini nah disini nah disini kita dekat agree kita login nah disini biar cepat kita quick quick setup kita dekat next nah disini ada banyak pilihan ada akses ap client router ada ap router ada akses point ada multi ssd repeat extender ada juga break ap dan client disini kita pakai ini dia ap router ya kalau pakai pakai gini kita buat ap router dulu ya karena sumber internetnya dari adsl setelah itu kita tekan next setelah itu kita tekan next setelah itu kita tekan next pokoknya next terus pokoknya setelah itu kita ganti nama ini routernya kita ketik internet gratis passwordnya ya itu setelah itu kita tekan next setelah itu kita kita klik Indonesia ini kita buat Indonesia ini kan Indonesia kita kan ya kita klik Indonesia raya mana ini Indonesia ini jah Indonesia ya setelah itu kita klik next setelah itu sudah kelihatan ini ap router dynamic internet sudah lengkap kita tekan reboot setelah itu kita tekan oke oke sudah kita jalan internet sudah selesai tersetting hp-nya sudah selesai setting kita tinggal hubungkan ini dari one ya kita klik solo ini sudah 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 nyambung dia ini sudah nyambung ini sumber internetnya dari sini dari indihome saya ini resipi server resipi saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sudah oke sudah terhubung sudah bisa digunakan ayo kita cek kita akan coba sekarang kecepatannya oke kita akan coba hasilnya tadi hasilnya kita coba hasil instalasi dari ap router kita sini kita ubah dulu ke tadi apa namanya internet gratis ya kita ganti dulu gininya internet gratis nah ini kita hubungkan dulu kita hubungkan sudah dapat internet dia kan kita kita langsung ke ini kita coba buka dulu sekarang salah satu web yang paling top yes nah kita coba buka web nah ini dia langsung kebuka dan lumayan bagus hasilnya ini cepat ya teman-teman lumayan ini kecepatan teman-teman oke begitu juga setelah kita buka web ini berakhir juga tutorialnya kita akan lanjut pada setting mungkin ap router client atau yang lainnya ya ditunggu silahkan yang sabar tutorial berikutnya terima kasih sampai jumpa terima kasih Terima kasih.